selamat datang di wibus center tempatnya alur cerita manhwa terbaru siap pos kembali lagi di alur cerita manhwa terbaru yaitu terisekai menjadi petani di dungeon tour sekarang pak sejun sudah bisa untuk menggunakan area permukaan untuk lahan pertanian yang baru tapi malahan diganggu sama minotaur dicuri daun sekungnya dan ya seperti apa pak sejun menanganinya kita langsung aja lagi capcus hari ini di dalam dungeon tower cuacanya sangat cerah dan terlihat para kelinci sedang membajak tanah di atas permukaan goa mereka dibantu keeng dan ibu keeng itu ya dan berkat itu tumbukan tanah yang menjadi bukit telah rata semua gundukan tanahnya telah rata dibajak sama ibu keeng gitu ya ya ini semua berkat ibu keeng powernya bener-bener gede wadidaw ia sangat kuat dah kemudian sejun mau menanam itu ya benih baru itu benih yang baru ia beli yaitu kacang tanah ya ini benih kacang tanah yang ia akan tanam di permukaan goa ya semoga ya tidak dirusak lagi sejun pun menanam benih kacang tanah itu dan para kelinci mulai menyirami kacang tanah yang baru ditanam sama pak sejun dan ya selesai mantap semua benih kacang tanah telah selesai ditanam pekerjaannya lumayan cepat ini ya ini berkat para kelinci yang membantunya dalam menanam kacang tanah ini dan juga berkat stamina sejun yang meningkat drastis ini berkat topi ya topi jerami yang dibeli sama bang teo stamina nya sejun jadi berlipat ganda mantap sekali ente bang teo dan ya kita flashback dulu ya satu hari sebelumnya ya satu hari yang lalu toko benih buka dan sejun diberi tiga pilihan yaitu membeli seratus benih timun seribu benih lobak atau seribu benih kacang tanah sebenarnya sejun mau beli lobak saja tapi menurut sejun ia harus melakukan sesuatu pada tanah di permukaan supaya lebih subur soalnya di permukaan itu tanahnya cukup gersang dan juga keras gitu ya jadinya ia mau membeli kacang tanah karena kacang tanah dapat menjadi pupuk alami dan dapat membuat tanah menjadi gembur kembali dan ya setelah membeli kacang tanah level toko benih sejun langsung naik ya level toko benihnya naik gitu menjadi level dua dan sekarang toko benihnya bukan lagi roki tapi menjadi kamaner dan setelah menjadi kamaner sekarang sejun bisa mengakses empat benih sekali muncul wah benar-benar hebat ini toko benihnya dan berkat kamaner ini juga sejun dapat membeli benih dengan jumlah yang ia inginkan waduh dah ini mantap sekali dia bisa membeli benih dengan jumlah yang dia inginkan mantap bos tapi sejun bisa mengaksesnya satu bulan sekali waduh malah satu bulan sekali ya jadinya hari ini cuma dapat seribu benih kacang tanah tapi ya ini sudah mantap bos gak apa-apa ya sudah mantap sekali nih yang penting bulan depan sejun bisa membeli benih sepuasnya dan ya setelah mendapatkan benih kacang tanah sejun pun menanamnya dan oke kita kembali ke waktu sekarang saat ini sejun sedang mencabut batang jagung karena batang jagung cuma bisa berbuah satu kali ya semasa hidupnya ia cuma bisa mengeluarkan satu jagung jadi jagungnya dicabut semua itu dah dan batang-batang jagung itu dibawa keluar gua sejun pun menaruh batang-batang jagung itu di atas benih kacang yang ia baru tanam supaya benih kacang tanahnya tidak kepanasan kena sinar matahari keeng pun membantu sejun dan mengambil batang jagung dan menyerahkannya ke sejun wah keeng sudah semakin cerdas itu ya sejun dan kelinci pun menutupi benih kacang yang baru mereka tanam satu persatu dengan itu ya dengan batang jagung dan ya semua telah selesai saatnya untuk istirahat sambil istirahat sejun memisahkan jagung dari bonggolnya dan jagung ini akan dibuat bibit baru supaya bisa ditanam lagi dan setelah selesai sejun malah naik level sekarang sejun gampang banget ya naik levelnya semua itu berkat topi ini mantap topi ini sangat luar biasa dah topi ini memang sangat membantu sejun kemudian ada bayi-bayi kelinci yang datang mereka mau makan benih jagung itu waduh sejun langsung melarangnya jangan dimakan bocil ini untuk ditanam lagi ya si bocil jadi kecewa mereka mau makan tapi terlihat sejun memiliki ide untuk bayi-bayi kelinci ini ya karena bayi-bayi kelinci ini kurang kerjaan jadi sejun mau melakukan sesuatu sejun pun mengambil sesuatu dari dalam tasnya dan ini dia ini adalah tas kecil yang bisa dijadikan mainan ini juga bisa dijadikan tempat makanan dan sejun menaruh potongan ubi kering ke dalam kantong-kantong tersebut ya kantong-kantong yang dibawa sama bocil-bocil kelinci itu ya waduh dah si bocil kelinci jadi senang tapi sejun melarang untuk memakannya ini bukan untuk dimakan ya snack-snack ini bukan untuk dimakan para bocil kelinci itu untuk diberikan kakak-kakak mereka yang sedang bekerja dan juga sama ibu bapak mereka ya mereka juga sedang bekerja itu ya kasih ubi kering ini kepada mereka semua segera jalankan misinya oke langsung go 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 power rangers ya para bocil kelinci jadi semangat mereka pun berlarian menjalankan tugas mereka dan ya para bocil kelinci pun menjalankan tugas dengan baik dan mereka memberi ubi kering itu kelinci hitam pun mendapatkan bagiannya ya jadi berterima kasih sejun pun jadi senang apalagi ia membayangkan jika para bocil kelinci ini diberi pakaian ya diberi pakaian yang imut-imut itu ya wah pastinya sangat lucu sekali itu dah wadidaw dan oke kita tinggalin dululah pertanian dari sejun sin berpindah ke permukaan lantai 99 tepatnya di waypoint disitu ada anak buah ox ia diperintahkan oleh bos ox untuk kembali ke tempat dimana ia mendapatkan tanaman yang aneh itu ya tapi ia bingung karena saat blue moon terjadi ia kehilangan kesadarannya dan ia tidak ingat ada dimana saat itu ia benar-benar tidak ingat ia mengambil tanaman itu dimana ya ia pun mengingat kembali apa yang dikatakan bos ox ia dicecar pertanyaan yang membuat dirinya takut ia ditanyai dimana kau mendapatkan ini ya saat itu ia cuman menjawab dari luar padang rumput tapi detailnya ia tidak tahu yang ia tahu saat itu ia berada di daerah kekuasaan beruang crimson wah bos ox jadi penasaran dengan tanaman itu ia pun memakan tanaman itu dan setelah dimakan waduh ini rasanya manis sekali ini apa anda kenapa tanaman ini bisa seenak ini wajir benar-benar mo wadidaw malam mo iya benar-benar kaget dengan rasa ini ini luar biasa ia baru pertama kali memakan tanaman seenak ini manis dan terus terasa manis benar-benar mantap bos dan ia juga merasa kalau otot-ototnya berubah menjadi lebih kuat ya ia lebih kuat setelah makan tanaman itu gila benar padahal itu cuman ubi jalar wadidaw tapi ya ia sangat bersemangat memakan ubi jalar itu ia pun menyuruh si anak buah oks itu yaitu oks ketiga untuk pergi mencari tanaman ini lagi tapi si oks tiga ini bingung ia mau cari dimana dah ya dan saat ini ia telah sampai di perbatasan kekuasaan oks dan kekuasaan beruang krimson dan saat ia berjalan ia mencium sesuatu yang manis ini aroma yang enak wah aroma ini enak sekali dan setelah dilihat wadidaw ini luar biasa ada banyak sekali dedaunan ya ada banyak sekali nih dan tercium rasa manis ya si oks ketiga itu langsung mencobanya dan ia pun memakannya dengan lahap dan benar ini daun yang sangat-sangat luar biasa batangnya dan daunnya sangat enak sekali ini benar-benar mantap bos dan ya si oks tiga itu pun mengambil semua tanaman itu ya jagungnya diambil semua padahal itu kan tanaman yang digunakan sejun untuk menutupi benih kacang tanah supaya tidak kepanasan malah kan diambil sama si oks ketiga wadudah malah diambil semua ya ya si oks ketiga itu malah senang sekali mengambil semua batang jagung yang ada di situ dan ternyata di hutan krimson ibu keeng merasakan kalau wilayahnya dimasuki monster lain ia langsung mau ditempur tapi ia merasa monster itu sudah pergi waduh ngapain itu monster ibu keeng jadi marah kenapa ada monster memasuki wilayahnya di sisi lain si airen sedang santai-santai ia santai-santai sambil minum jus tomat ya jus tomat yang dikasih madu pemberian dari sejun ia minum sambil berendam di air panas ini mantap banget bos bener-bener nikmat ya sangat luar biasa ini dadah tapi di saat santai-santai ia mendapatkan notifikasi itu pesan dari ibu beruang keeng ya ia mau mengadu kalau ada monster lain yang memasuki wilayahnya tanpa izin dan itu dekat dengan gua kebun sejun wadidaw berani-beraninya si monster itu memasuki wilayah kebun ya airen jadi ikut-ikut panik ya khawatir kalau sejun kenapa-napa ya dia papain sama monster itu waduh dah gaspat gaspat kemudian di dalam gua ternyata sejun sedang tidur wah airen pun langsung memberi notifikasi yang membuat sejun menjadi bangun ia terganggu dengan notifikasi itu jadinya ia bangun dan setelah melihat notifikasi dari airen ia disuruh menuju ke permukaan karena ia mendeteksi ada monster yang datang ke kebun permukaan sejun wah langsunglah coba dilihat apa yang dilakukan monster itu di kebun permukaan sejun kemudian ibu keeng datang ia akan mengamankan sejun selama ada di permukaan dan woke langsung dilihat dan ternyata tanaman jagung yang digunakan untuk menutup benih dari kacang tanah telah hilang semua ini siapa si pelakunya sejun jadi bingung kenapa jadi seperti ini benih kacangnya sih baik-baik saja tapi jagungnya lutes tanpa sisa wadidaw ini sebenarnya ulah siapa sih kenapa malah diambil semua kalau kayak gini bisa kepanasan benih kacangnya gak tumbuh dah waduh bahaya tidak ada sejun jadi stres ini kalau seperti ini jadinya ini tidak mungkin ya tidak mungkin menanam tanaman di permukaan waduh dah bahaya ini bener-bener bangke itu monster ganggu wajah tidak ada dan ya sen pun berpindah di lantai 38 theo menyapa para manusia ia telah datang ia telah datang di lantai 38 dan saatnya untuk lelang tomat cherry para manusia pun mulai berkumpul untuk mengikuti lelang tomat cherry yang akan diadakan oleh si bang theo tapi mohon maaf ya kita pindah scene lagi wadidaw malah pindah scene lagi kita kembali lagi di park sejun sejun masih menatap kebunnya yang ada di permukaan itu ya ini memang tidak terlalu berdampak serius tapi kalau daun-daun jagung dicuri artinya ada pencuri yang nantinya akan mencuri tanaman sejun monster apa anda itu ia harus dihukum karena ia telah berani mencuri selama ia belum dikasih paham bakalan susah menanam tanaman di permukaan kemudian ibu keeng mengatakan kalau yang mengambil tanaman sejun adalah si tolol bertanduk alias minotor mereka pasti berlakunya walau walau lagi itu ya ada minotor ya disini itu artinya saat belumun terjadi mereka juga yang mengacak-ngacak kebun ubi jalar yang punya sejun itu ya wah bener-bener ini merepotkan dah kalau dibiarkan bisa hancur terus ini mah gak jadi menanam dah di area permukaan kemudian ibu keeng memberitahu karena para minotor itu sudah berani melanggar batas wilayah ia akan berpatroli di area perbatasan ia akan mencegah hal ini terjadi kembali sejun pun berterima kasih dan sejun pun berjanji akan menjaga si keeng berada di dalam kuwa saja ya biar dia aman gitu ya biar dia selamat dari serangan minotor dan oke siap ibu keeng pun otw ya ibu keeng pun pergi ya otw ke area perbatasan sejun pun berpikir untuk membuat sistem pertahanan kebun karena ini berbahaya untuk semuanya ya apalagi untuk itu ya kelangsungan pertanian sejun di permukaan ataupun di dalam gua dan ya ayo dah rancang sistem pertahanannya dan oke beberapa saat kemudian telur ratu lebah beracun sudah menampakkan diri dan ia akan menetas para kelinci menaruhnya di permukaan sejun berterima kasih kepada para kelinci karena telah membuatkan tempat untuk berteduh ini tempat yang nyaman untuk jaga-jaga kebun permukaan sejun gitu ya ia juga sambil mau menjaga telur ratu lebah barangkali ia menetas ia harus melihat kejadian langka itu dan ya saat ini lebah-lebah yang ada di dalam gua sejun sekitar ada 200 lebih mereka bertugas untuk penyerbukan dan juga memanen tomat ceri dan kebun sejun saat ini sangat-sangat aman ya para lebah itu telah menjaga kebun yang ada di dalam gua sejun berharap ratu lebah yang kedua ini dapat membangun koloninya di permukaan ia akan menjadi penjaga di kebun yang ada di permukaan ya kalau itu sesuai rencana dari sejun bisa sukses dah sejun menanam tanaman yang ada di permukaan dan ya karena ngantuk sejun pun mau istirahat sebentar ia sudah menyiapkan bunga tomat ceri dan bunga ubi jalar untuk kelahiran ratu baru tapi sepertinya ia mulai ngantuk waduh ia mulai ngantuk berat itu dan akhirnya sejun malah tidur wala malah tidur itu dan di saat sejun tidur telur ratu lebahnya malah bereaksi telurnya bergerak-gerak itu dan ia mulai memancarkan cahaya wala 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 malah mau menetas sejunnya masih tidur itu malah mau menetas sinarnya yang muncul pun keluar dengan terang itu ya dan semakin terang ia pun memancarkan dengan begitu terang kemudian mulai redup redup dan redup secara perlahan dan muncul sesuatu dari situ ya dan itu ratu lebah beracun generasi kedua ia muncul wah ratu lebah sudah lahir wanitao malah sudah lahir duluan sejunnya masih tidur itu dan terlihat ratu lebahnya tampak bahagia ia baru pertama kali melihat dunia ia tampak senang gitu ya ia pun mulai mengepakkan sayapnya dan berusaha untuk terbang dan berhasil ia berhasil terbang ia pun hingga ke sejun yang masih tidur itu ya ratu lebah itu pun menkonfirmasi kalau pak sejun adalah pemilik kebun pertanian pak sejun ratu lebah itu pun sempat memanggil-manggil sejun yang sedang tidur tapi sejun tidurnya pulas banget tuh dah sejun bener-bener pulas tidurnya jadinya si lebah auto-confirm ia langsung mengkonfirmasi kalau sejun adalah pemilik ratu lebah generasi kedua ia merasa senang dengan itu soalnya ia jadi tahu ya ia jadi tahu kalau pak sejun itu adalah majikannya ia pun melihat bunga tomat ceri yang sudah disiapkan sama sejun ya si ratu lebah itu senang sekali karena aroma bunga itu begitu mengikat dan ya saat mau mencium bunga itu ada ratu lebah generasi pertama ia muncul dari dalam kuah ia pun mengampiri ratu lebah generasi kedua ia memberitahu kalau itu pak sejun seorang pemilik kebun ya kebun pak sejun yang menanam bunga-bunga itu itu enak loh dan pak sejun ini adalah majikan ya ia adalah majikan jadi jangan disakiti kemudian ratu lebah generasi pertama mengajari ratu lebah generasi kedua untuk terbang ia menyuruh ratu lebah generasi kedua untuk terbang dengan cepat kepakan sayapmu dengan cepat karena itu adalah keahlian lebah yaitu terbang dengan cepat ratu lebah kedua pun tampak senang ya ia langsung bisa terbang dengan cepat waduh ia langsung berputar-putar itu dah kemudian ratu lebah kedua berterima kasih kepada ratu lebah pertama ia pun mengampiri sejun dan memeluk sejun ia juga berterima kasih kepada sejun karena mau menjaganya ratu lebah pun pergi ia mau mencari tempat untuk membuat koloninya dan di saat ia pergi sejunnya malah bangun walau ini gimana dah malah kan baru bangun setelah bangun sejun kaget karena notifikasi muncul ia naik level ya ia naik level banyak banget terutama beekeeping beekeepingnya naik level menjadi level 2 waduh ia jadi bingung apa ratu lebahnya sudah lahir dan bener telurnya tidak ada artinya ia sudah menjadi ratu lebah waduh gaswat ia kehilangan momen dan sekarang kemana ya ratu lebahnya ya sayangnya sin berpindah kita menuju kristal waypoint yaitu tempatnya para minotor itu ya ada anak buah oks yang nyuri tanaman itu oks ketiga ia yang mencuri tanaman jagung dari kebun permukaan sejun ia pun memberikan tanaman itu kepada bos oks ya bos oks bertanya dimana kau mendapatkan ini ha oks ketiga pun menjawab ini ada di wilayah beruang krimson ini ada di sono bos ada di perbatasan tapi sepertinya untuk masuk wilayah krimson ini sangat berbahaya waduh malahan itu memang tempat yang berbahaya tolol tapi kau hebat sekali dengan berani kau mengambil rumput panjang ini tapi kalau jumlah segini tidak cukup ya tidak cukup untuk memberi makan semua minotor yang ada disini iya bos iya maaf ya tadi saya makan ya saya makan sampai kenyang tadi waduh sampai kelumpaan sama teman-teman waduh gimana sih dah tapi ya udahlah oke lah lain kali kau harus ingat teman-temanmu disini tapi aku penasaran dengan rumput panjang ini apa ini bisa dimakan ya dimakan aja dan ya dimakan dah jagungnya sama si bos oks dan hasilnya gile bener ini manis cuk rumput panjang ini manis luar biasa dan ini langsung memenuhi energi di tubuhku gile bener oks ketiga kau hebat sekali membawa tanaman seenak ini dengan rumput panjang ini mungkin wilayah disini bisa selamat dan hilangnya sumber makanan disini bisa diselamatkan kau telah menyelamatkan para minotor oks ketiga ya siap bos oks bos oks itu sangat senang sekali dengan hal itu tapi dalam kesenangannya itu ia masih kepikiran untuk memulihkan wilayahnya ia harus mendatangi wilayah krimson lagi ia harus mendatanginya tapi wilayah waypoint ini cukup jauh dari situ ya ia tidak bisa kesono apalagi sebagai penjaga waypoint ia memiliki batas waktu jika ia harus meninggalkan kristal waypoint ia tidak bisa sembarangan pergi dari kristal ini ya kalau gitu oks tiga kau akan kuperintahkan untuk pergi ke wilayah itu lagi segera cari sumbernya cari sumber dari rumput panjang ini jika kau menemukan monster yang menanam rumput panjang ini bawa kemari dan suruh dia menanam di sini tepat laksanakan tapi maaf bos saya capek saya mau istirahat dulu saya ngantuk bos oks boleh kan saya tidur sejenak wadidaw malah kau mau tibur bang ke bener cepat pergi sono kau mau aku jadikan bahan abon sana pergi sono cepat pergi wala malahan diancam pakai kampak wadidaw dada dan ya si oks ketiga pun lari terberit-berit dan sin pun berpindah wadidaw malah pedasin kita menuju ke lantai 38 tempatnya bang theo berjualan tomat ceri kepada manusia para manusia mulai berlari menuju bang theo ia telah menunggu theo beberapa hari ini ya theo terlambat mendatangi para manusia kemudian theo minta maaf karena telah terlambat ya soalnya ada urusan keluarga walah ngerawat bayi kelinci aja dibilang urusan keluarga theo pun menjelaskan kalau hari ini ia memang membawa tomat ceri tapi tomat ceri yang saat ini ia bawa sangat berbeda dengan tomat ceri sebelumnya dan ini dia tomat ceri great day ini tomat ceri yang dapat membakar lemak sebanyak 20 gram walah gile bener para manusia jadi bersemangat mereka tidak percaya tomatnya naik level wadidaw pak dong sik juga tidak percaya dengan tomat ini ini luar biasa kalau dijual ini bisa dua kali lipat dari harga sebelumnya mantap pak dong sik ya pak dong sik pun harus membeli banyak tomat ceri ini bisa tajir melinggir ini tidak ada dan woki bos ini dia aku telah membawa 2000 tomat ceri dan akan aku lelang ya akan aku lelang dalam jumlah 40-40 siapa yang mau membelinya silahkan angkat tangan dan tunjukkan harga terbaikmu wah mantap aku 90 koin tower aku 100 koin tower aku 110 koin tower dan ya lelang pun terjadi tapi sin pun dipercepat lelang telah selesai dan teo berhasil menjual semua tomat ceri gede dan teo akhirnya bisa mendapatkan 1000 koin tower dari menjual tomat ceri ini mantap nih bos bener-bener untung besar ini bos dengan ini teo bisa menjadi pedagang keliling tingkat menengah wah-wah-wah sudah tercapai ini misi dari bang teo teo sangat senang sekali ini dah dan ya bang teo pun tertawa terbahak-bahak karena misinya telah selesai ia telah mencapai tujuannya yaitu menjadi pedagang keliling tingkat menengah dengan itu ia bisa memiliki keuntungan yang berlipat mantap ini dah ada dan di saat sedang berbangga diri suha datang seperti biasa ia mau berfoto dengan bang teo dan teo pun langsung mempersilahkan suha untuk menyentuh tangannya silahkan wanita cantik sentuh bantalan tanganku sepuasmu walah suha tidak mau ya mau memfoto bang teo saja waduh teo jadi bingung kok malah mau memfoto ya malah pose gak jelas lagi teo pun bertanya apa suha datang sendiri kok gak ada cewek-cewek lain suha pun menjelaskan kalau bang teo datangnya terlambat jadi banyak hunter yang sudah pulang ke dunia manusia waduh gaswat malah pada balik teo jadi bersedih itu dadah ia jadi tidak bisa mendapatkan barang-barang bagus lagi tapi suha menenangkan teo dan ia memberi curu lagi kepada bang teo tapi teo sedikit sedih soalnya kalau tidak ada barang-barang dari para manusia ia tidak akan menjadi salescat ya tidak akan menjadi salescat dari pak sejun waduh percuma sekali ini dadah kemudian ada dua hunter cewek yang menghampiri teo mereka bertanya apa mereka bisa berfoto dengan bang teo berfoto? kenapa kau mengajakku berfoto? kau tidak mau menyentuh bantalan kucingku ya? ya kami cuma mau berfoto tuan kucing seperti yang ada di instagram ini ya di instagram ada bang teo aku mau membuat status dengan tuan kucing walau instagram apaan tudah tapi ini kesempatan kalau kau mau berfoto silahkan bos yang penting ada hadiahnya ya silahkan 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 foto sesukamu dan ya setelah selesai mengurus dua hunter cewek itu teo melihat akun instagramnya ya akun instagram yang dibuat sama suha dan ia melihat suha memposting semua foto teo di akun instagram miliknya wah ternyata seperti ini yang gunanya foto teo agak bingung dengan foto-foto ini apa manusia begitu suka dengan foto-foto instagram ini ya bener sekali suha pun menjelaskan kalau foto instagram ini udah banyak dilihat sama itu ya sama pengguna instagram dan itulah mengapa kucing pedagang keliling teo banyak dicari player-player cewek mereka sangat suka untuk memfoto bang teo apa bang teo tidak masalah dengan itu tanya suha yang melihat teo sedikit serius melihat hp-nya suha itu ya suha kenapa kau tidak memberitahuku sejak awal kau harus memfotoku lagi ya dengan pose-pose ini wadidaw si teo malah berpose posenya imut-imut itu ya suha pun langsung memfoto teo walalala dan ya akhirnya teo jadi foto model kucing sales suha pun memfoto teo dari berbagai sisi mantap imut banget ini imut-imut ini bang teo kau harus memfotoku dengan jumlah yang banyak suha supaya banyak yang datang menemui pedagang keliling teo dan aku akan mendapatkan hadiah yang banyak dari para manusia itu mantap lakukan lagi suha aku akan menjadi kucing teo yang terkenal walah malahan mau jadi selebgram ini bang teo setelah selesai foto teo langsung otw pulang ke kebun sejun ia merasa senang dengan hasil perdagangan hari ini terutama dengan suha walaupun ia tidak mendapatkan hadiah yang banyak tapi ia bersemangat untuk mengisi foto-foto instagram dengan instagram teo jadi terkenal dan akan banyak manusia yang datang menemuinya dan memberi hadiah wah teo jadi kegirangan itu dadah ia kepikiran nanti seberapa banyak ya hadiah yang dapat dia dapatkan dari para manusia wah pasti banyak ini gile bener wah sepertinya ia bakal banyak sekali mendapatkan hadiah sedang asik-asiknya membayangkan hadiah malah ada hembusan angin teo jadi cengkel ia sudah merapikan bulu-bulunya malah disembur siapa sih yang nyembur dan ternyata ada dua serigala perak yang mendatanginya wadidaw teo jadi kincep itu serigala perak itu dah mereka sangat ganas wan tugas wat ini ada perlu apa denganku serigala perak ucap teo sambil ketakutan ketika teo bertanya teo malah dihadang dari belakang ya oleh si bos serigala perak itu ya waduh itu gede banget teo benar-benar ketakutan melihat si bos serigala perak ya ada perlu apa denganku dan boom bos serigala perak menghantam tanah dan itu membuat teo kaget ia pun ketakutan hei kucing kau kemarin membeli topi jerami dari pedagang barang bekas kan di distrik pedagang apa itu benar kau ngomong apanya kau itu siapanya ucap teo yang ketakutan jawab saja pertanyaanku kucing tolol kau apakan topi jerami itu ya kau apakan topi jerami yang kau beli itu topi jerami itu sangat penting udah jawab saja dimana topi jeraminya gak usah banyak jingcong diteriaki seperti itu si teo ketakutan ia malah nangis dah wadidaw malah nangis ya di saat nangis ada sesuatu yang jatuh di dekat serigala perak apa anda tuh serigala perak tidak tahu benda apa itu dan ternyata benda itu mengeluarkan asap para serigala merasa terganggu dengan bau asap itu ya soalnya penciuman mereka kan tajam banget ya jadi ada bau yang sangat menyengat dan itu membuat hidung para serigala langsung kesakitan ya seolah-olah hidungnya seperti ditusuk bau yang menyengat dan ternyata ada seseorang yang mendekati teo dan memegang tangan teo dan itu adalah zerat ia menyuruh teo untuk kabur cepetan kabur teo ya kabur secara diam-diam dan ya di saat para serigala kesakitan dengan bau itu teo dan zerat langsung otw kabur mereka langsung lari dengan kencang pemimpin serigala perak pun menyadari itu ia menyuruh anak buahnya untuk bergegas segera segera kejar mereka makanya tapi walah kenapa kalian malah tidur kalian itu ngapain sih wadih wadih ini gimana dadah malahan pada kesakitan kalian ya kalian memang tolong dan ya beberapa saat kemudian di tempat lain di hutan gitu ya teo dan zerat sudah berhenti dari larinya mereka tampak moskosan itu dah terutama teo itu ya ia benar-benar capek berlari dengan kuat saat ditarik sama zerat dan si zerat itu terlalu cepat soalnya ya tubuh teo langsung pegel-pegel itu dah dan ya teo pun berterima kasih kepada zerat karena telah menolongnya ia benar-benar takut tadi saat diancam para serigala perak teo sampai mengelus-ngelus zerat itu ya sebagai wujud dari terima kasihnya ya mumpung lagi bareng zerat pun mau mengikuti teo zerat beralasan kalau ia mau belajar bisnis lagi sama bang teo wah ini cuma alasan saja ya sebenarnya zerat mau menginvestigasi teo dari mana ya teo berdagang sumbernya dari mana dan oke karena mau belajar bisnis zerat pun mengantar teo ke distrik pedagang lagi tapi teo tidak mau ke distrik pedagang ia mau ke guid pedagang atau asosiasi pedagang gitu ya ia mau melaporkan hasil jualannya yang telah mencapai seribu coin tower ia mau mempromosikan dirinya menjadi pedagang tingkat menengah wah zerat kaget hebat banget si bang teo ini dalam tiga bulan udah dapet promosi pedagang menengah loh loh dari mana kau tahu aku baru mulai dagang selama tiga bulan nah ini mencurigakan ucap teo waduh gaswat keceplosan jangan sampai teo tahu kalau dirinya adalah biro infeksi apa kau diberitahu sekarang mengenai diriku wah bener bener bang itu goblin penipu awas saja kalau ketemu gue balas gue gedek itu goblin penipu bener bener dadah walah selamat selamat si teo malah kepikiran kalau si zerat ini diberitahu sama goblin sekarang ya zerat jadi selamat dari kecurigaan teo zerat pun bertanya kembali kepada bang teo untuk menjadi pedagang menengah teo harus menjual barang dan mendapatkan seribu koin tower emang barang apa yang dijual sama bang teo sampai bang teo mendapatkan seribu koin tower ya zerat jadi penasaran gitu ya selain penasaran ia juga curiga kalau teo kalau teo adalah komplotan dari para penipu sekarang dan juga ada tuankah mereka harus ditangkap kalau teo memang komplotan mereka ya zerat akan menangkapnya teo pun menjelaskan kalau dirinya cuma menjual tomat cherry walah tomat cherry tomat cherry yang bulat merah dan rasanya manis itu apa cuma itu yang kau jual tanya zerat penasaran iya zerat aku cuma jual tomat cherry itu sangat laku keras ya laku keras sama manusia manusia sangat suka dengan tomat cherry itu tapi sayangnya barangnya sudah habis total tidak ada sisa sama sekali nanti kalau dagang lagi aku akan mencarimu zerat dan aku akan mengasihmu tomat cherry yang enak ya ini enak sekali loh zerat tapi aku mau ke asosiasi pedagang dulu ya apa kau mau menemaniku tanya theo oke siap bang theo waduh cuma jual tomat cherry itu membuat zerat semakin curiga mana mungkin cuma membuat tomat cherry ya pasti menjual barang lainnya ya barang ilegal mungkin ya ya si theo ini harus diinfeksi untuk mengetahui jalur dagangnya dan oke siap langsung digas zerat pun akan mengikuti bang theo dan ya sin pun berpindah di amerika saat ini pak galan sedang memandangi tomat cherry grade yang baru beredar di masyarakat luas ia pun memakan tomat itu dan merasakan khasiatnya kemudian kemudian seseorang yang datang dengan tanaman tomat cherry itu si jenny kepala birok kesehatan galan enterprise ia mau laporan kalau dirinya telah berhasil menanam tomat cherry yang kemarin dibeli sama kucing theo ia saat ini berhasil membudayakannya di dungeon tower wah pak galan terkejut hebat sekali kau jenny jenny pun melaporkan kembali hasil pertaniannya di lantai satu dungeon tower saat ini jenny sudah menanam tomat cherry sebanyak 100 batang walaupun gagal 90% tapi 10% tanaman tomat cherry berhasil berbuah dan tumbuh dengan maksimal dan itu akan menjadi contoh yang bagus untuk tanaman tomat cherry selanjutnya wah mantap pak galan senang sekali mendengar kabar itu tapi itu bukan seberapa karena jenny akan terus meningkatkan jumlah pertanian yang ia akan kebangkan di lantai satu dungeon tower oke sip lanjutkan pak galan juga sudah menyewa hunter level A untuk menjaga pertanian milik galan enterprise yang dikelola sama jenny dengan itu aku akan membuat pertanian galan enterprise menjadi maju ya mantap dah siap bos kita akan menjalankan sebaik mungkin ucap jenny waduh 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 sepertinya si galan ini akan menjadi saingan sekjun ya saingan untuk wilayah pertanian gitu ya dan ya sayangnya si sekjun itu tidak tahu kalau ia mau disaingi soalnya ia kan masih terjebak ya di lantai 99 dan ya sin pun berpindah teo teo saat ini sudah berada di asosiasi pedagang keliling ia diberi pangkat baru yaitu pedagang keliling tingkat menengah teo sangat senang sekali mendapatkan kenaikan pangkat itu ia pun memamerkannya kepada zerat ini bos pedagang tingkat menengah ini singgol dong ya zerat jadi tambah curiga ini si teo ini sebenarnya ngapain ya bisa cepat sekali memenuhi kuota pedagang menengah harus diintai ini kemudian sin berpindah di pasar grosir pedagang keliling di dungeon tower disini banyak sekali pedagang yang menjual barang-barangnya ya dijual secara grosir ataupun eceran dan theo serta zerat sedang berada di pasar ini theo akan membeli sesuatu di pasar ini makanya ia mau membawa barang untuk bosnya yaitu bos pak sejun theo pun memasuki sebuah toko dan toko itu adalah toko aneka barang serbaguna di toko ini dijual berbagai macam barang-barang kebutuhan sehari-hari terutama barang yang dibawa manusia ke dalam dungeon tower dan sekarang theo mau membeli dua alat masak dan juga gergaji dan satu set alat jahit ya melihat itu zerat bertanya kenapa theo mau membeli barang-barang itu apa theo mau menjualnya kepada manusia itu kan barang-barang milik manusia ya gak lakulah bang theo kalau dijual sama mereka ya gak mungkin dibeli ya bang theo bang theo waduh zerat zerat kan sudah aku katakan aku cuma jual tomat cherry ini mah untuk keperluanku wadidaw zerat jadi bingung ini gimana konsepnya ia berusaha untuk menerima apa yang dikatakan teo walaupun ia sendiri bingung ya ya apa ini ada kaitannya dengan keahlian dagang bang teo kemudian penjaga toko mengatakan kalau semua barangnya harganya itu 5 coin tower walau wala zerat yang tahu harga pasarnya jadi bingung ini kan barang buangan yang dipakai sama manusia kenapa sampai dihargai 5 coin tower mahal amat cok ini harusnya harga pasarnya itu 3 coin tower ya zerat membayangkan kalau ini adalah duel antara si pedagang dengan si teo ya zerat merasa teo sedang duel tapi ia lemah untuk melawan pedagang ini tapi ternyata teo melawan ia minta diskon ya bener-bener dah ia langsung minta diskon tolong bos tolong ini di diskon tolong bos diskon 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 jangan kakak di diskon ini harus di diskon bos oke 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 siap 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 tuan pelanggan akan saya diskon ya santai 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 buat pembeli baru ada diskon spesial aku akan diskon 30% jadinya sekarang harganya 3,5 coin tower murah ini bos murah murah diskon hajur hancuran ini ambil saja tuan pelanggan ini sudah murah kok wansir jerat yang melihat si pemilik toko jadi kesal dia masih mematok harga tinggi bener-bener dah mau ambil utung banyak ini ini seperti si teo diserang sama pemilik toko ternyata pemilik toko sudah ahli dalam menjual barangnya ini bener-bener pertarungan sangat ini dah tapi teo ternyata menyerang lagi ia menyerang dengan meminta diskon lagi diskon lagi bos diskon diskon hanya segitu mana cukup belum bisa dikatain sebagai perdagangan aku minta diskon lagi bos diskon 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 waduh pemilik toko langsung mengatakan kalau ini harganya sudah mentok gak bisa dijual lagi kalau harganya di diskon lagi gak bisa bos sudah harga wajar itu toko lain saja menjual dengan harga segitu walah begitu ya kalau gitu ya aku akan membeli di toko lain saja bos disini gak bisa kasih diskon lagi maaf ya bos saya pergi saja lah Zeret jadi bingung ia pun bertanya kenapa tidak menawar lagi itu barangnya kan dibutuhkan sama Theo ya ya elah dia kan gak bisa ngasih diskon lagi Zeret jadi ya yaudahlah mari kita cari toko lain kita akan mencari toko lain yang bisa ngasih diskon gede oke lah langsung digas waduh si pemilik toko menghala nafas ia pun mau mendiskon lagi dia memberi harga 3 coin tower ini harganya sudah mepet bos 3 coin tower ya elah gak mau lah bos saya maunya 2 coin tower gimana kalau oke langsung dibayar cash wanjir dah Zeret sampai melongo Theo malah menawar dibawa harga pasar ya oke lah silahkan 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 diambil dengan harga 2 coin tower oke sip deal waduh aku kira ente cupu ternyata suhu aku kalah ya ucap pemilik toko wah Zeret jadi melongo dibayangan Zeret Theo seperti memenangkan duel yang sangat sengit dengan si pemilik toko wah wah gili bener Theo ternyata hebat sekali ya Zeret jadi ngelak ia merasa dirinya yang seorang biro inspeksi pedagang ia merasa kalah skillnya dalam tawar-menawar dikalahkan oleh bang Theo bener-bener suhu ini bang Theo ya begitulah caranya berdagang Zeret kau harus mempelajarinya ya mintalah diskon yang banyak kalau gak mau yaudah cari tempat lain aja yang mau kasih diskon ucap Theo sambil nyengir dan ya scene pun berpindah Theo dan Zeret pergi dari toko alat-alat serbaguna kemudian Zeret pamitan sama Theo ia berterima kasih kepada Theo karena sudah diajari banyak hal terutama diajari cara tawar-menawar wah sayang sekali ya padahal aku mau mentraktirmu sate daging ayolah kita makan sate daging dulu terima kasih bang Theo lain kali saja ucap Zeret ya aku telah belajar banyak hal terutama tentang berdagang dari bang Theo yang hebat ya anda benar-benar hebat dan sangat bersemangat terima kasih bang Theo saya pamit dulu assalamualaikum dan ya Zeret pun pergi Theo merasa senang karena Zeret mau belajar ya ia bisa belajar dengan dirinya yang hebat ini mantap dah padahal secara tawar-menawar diskon itu kan dia jadi sama Sejun malah gaya-gayaan wadidaw dan ya karena urusan sudah beres ia akan kembali ke lantai 99 ia mau menjadi salescat ya salescat dari si Sejun mantap dah dan oke Sin pun berpindah di kantor biro inspeksi pedagang di dungeon tower Zeret telah kembali ke kantornya ia sedang menulis laporan kemudian ada pegawai yang membanggil Zeret katanya ia disuruh direktur untuk rapat dewan ya ini rapat mengenai barang curian dari tuan tanah grid oke siap aku akan kesono dan ini dia ya tolong diarsipkan ini adalah laporan mengenai pedagang keliling baru yang namanya Theo ia telah mencapai pedagang menengah dengan waktu yang singkat oh ini mengenai si kucing itu ya apa kucing itu memiliki skill dagang yang hebat Theo pedagang yang jenius ya ia sangat jenius dalam tawar menawar wah ada ya pedagang seperti itu soalnya sudah jarang ada pedagang yang pandai dalam tawar menawar sepertinya anda menemukan orang hebat komandan ya iya memang seorang jenius sudah sekian lama aku tidak melihat ada pedagang yang pandai dalam tawar menawar aku merasa diriku kalah wadidaw sampai segitunya dan yah kita tinggalin aja si seret sin pun berpindah kembali ke tempat pak sejun saat ini sejun sedang menutupi kacang tanahnya dengan daun bawang karena kemarin daun jagungnya dicuri dah sekarang sejun menutupi kacang tanahnya dengan daun bawang dan oke berkat bantuan dari keeng dan para kelinci pekerjaannya jadi cepat selesai tapi ada yang aneh dengan si kelinci kenapa airnya malah habis dah bukannya air itu unlimited yah itu kan air magic dari itu ya dari kolam yang ada di guanya sejun kenapa airnya malah habis ini aneh sekali apa power magic habis kemudian kelinci hitam panik ia mau melapor sesuatu ia menyuruh pak sejun untuk cepat cepat ke dalam gua di kolam air ada sesuatu yang aneh cepat sejun cepat 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 dan oke langsunglah menuju ke kolam yang ada di dalam gua sejun langsung melihat kolam itu dan bener ada yang aneh seperti ada yang menyumbat air masuk dan ternyata ada satu lobster disitu wadidaw itu lobster cok sejun kaget sekali kenapa banyak sekali lobster disini ini lobsternya malah besar-besar banget wadidaw sejun jadi penasaran tapi yang lebih membuat penasaran itu air ya air yang ada di balik kolam ini ekosistem apa yang ada di dalam air ini wah kemarin muncul piranha sekarang muncul lobster bener-bener membingungkan tapi yang paling penting kita akan ganti menu guys kita akan makan daging lobster aku akan membuat lobster asam manis dan ya mantap dah ayo kelinci hitam kita panen lobster lobsternya sejun si si kelinci hitam langsung mengeluarkan palu magic nya dan oke sejun pun bersiap untuk memanen udang lobster kelinci hitam juga bersiap untuk menghajar lobster lobster itu dan oke langsung digas dan ya memanen udang lobster dimulai walaupun susah karena lincah tapi ini sangat menyenangkan kelinci hitam jadi menikmatinya dan sekarang giliran sejun untuk maju duel dengan para lobster sejun bersiap dengan pisaunya dan lobster juga bersiap untuk bertempur dan muncul banyak sekali lobster yang menyerang sejun dan seles sejun mengkill lobster itu dengan serangan kombo mantap dah sejun bisa mendapatkan poin xp kemudian kelinci langsung ikut membantu sejun ia menghajar lobster lobster itu yang sudah dikill sama sejun ya kelinci hitam langsung memukul sampai terlempar ke daratan dan wukidah para lobster itu pun berjatuhan para kelinci lainnya langsung memungut lobster itu mereka bekerja sama untuk menaruh lobster itu ke dalam gerobak ya kemudian lobster itu diserahkan kepada kelinci sabit untuk dipotong potong itu ya dan tang waduh keras banget ini cangkangnya sabitnya si kelinci gak kuat untuk memotong lobster itu sejun pun memberitahu kalau lobster itu kulitnya keras susah kalau dipotong harusnya dibakar dulu baru bisa dipotong potong itu lebih efektif ya lebih lunak gitu ya dan oke siap mose sejun dan para kelinci langsung menyiapkan lobster itu untuk dibakar ya sebelum dibakar dibalut dulu dengan daun bawang biar aromanya tidak amis banget gitu ya dan proses pembakarannya pun dimulai lobster nya ditaruh di dekat perapian setelah beberapa menit dibakar aroma udang lobster mulai tercium dengan enak ini aroma yang membuat sejun jadi ngiler ya sejun pun membuka daun bawang dari lobster yang sudah matang dan jajeng matang sempurna mantap nih bos sepertinya enak ini kalau udah matang seperti ini gak usah dipotong ya gak usah dipotong pakai pisau cukup itu ya cukup ditekan saja disini sampai terpotong sendiri wah para kelinci jadi bersemangat melihat sejun memotong dengan cara yang manual dan tes ini dia daging lobster yang super duper lezatos mantap bener ini daging bos daging lobster ini para kelinci jadi ngiler itu sejun pun memberikan daging lobster itu kepada para kelinci silahkan dinikmati bos dan setelah dimakan benar-benar enak ini ya kelembutan serat udang yang luar biasa enak kelinci hitam sampai berbinar-binar memakan udang lobster itu ya sejun juga memakannya ya benar-benar menikmati udang lobster itu soalnya di korea ia tidak pernah makan udang lobster baru kali ini ia bisa makan udang lobster mantap bol gratis lagi kemudian sejun melihat ibu kelinci mau mengambil cangkang lobster cangkang kepala itu masih bisa dimakan ibu kelinci sini aku tunjukkan sejun pun menjadikan cangkang kepala lobster itu menjadi saus jeruan ya di kepala lobster itu kan penuh dengan jeruan ya dan oke langsung dicoba sejun pun mencocor saus itu dengan daging lobster dan setelah dimakan benar-benar maknyus bos ini lebih gurih ini ini benar-benar nikmat ya kalau ditemani es teh jumbo sepertinya ini cocok ya ini dia ini adalah saus yang seperti micin rasanya benar-benar menambah kegurihan dari udang lobster ini si kelinci hitam jadi penasaran melihat sejun memakan sup jeruan lobster ia pun mau mencobanya dan setelah dicoba wadidaw ini enak sekali bos kelinci hitam senang sekali merasakan cita rasa yang seperti ini ini benar-benar enak top rasanya ini seperti micin kualitas ekspert wadidaw kelinci hitam pun memakan sup jeruan lobster itu dengan lahap sampai habis itu ya gila benar doyan amat itu kelinci kemudian ada keeng yang melihat sejun dan para kelinci sedang makan lobster sepertinya itu enak keeng mau mencoba lobster itu dan oke siap tunggulah disitu keeng aku akan mengambilnya dan ya ditunggu ya dan oke beberapa saat kemudian lobster bakar keeng sudah jadi melihat tumpukan lobster itu keeng sangat senang ia berbenar-benar sejun pun mengajari keeng untuk memotong lobster dari bagian cangkang kepala tapi keeng keburu lapar ia langsung memakan lobster itu beserta cangkangnya wadidaw sepertinya gigi beruang kimson sangat kuat ya ia bisa menghancurkan cangkang lobster ya oke siap itu enak kan keeng makanlah sepuasmu keeng kalau habis akan aku ambil kembali lobster nya dan ya sin pun berpindah di lantai di lantai di lantai dungeon tower tepatnya di desa skeleton disitu player manusia membantai monster skeleton ya monster-monster itu mendiami desa skeleton mereka menganggap skeleton itu adalah monster jadinya para skeleton itu kabur ya karena mau diburu sama para player manusia mereka diburu dengan membapi buta digil dah itu skeleton-skeleton wanjir malahan manusia-manusia sukanya malah nge-kill dan semua itu adalah perintah dari tuan galan iya dari galan enterprise itu ya wanjir ini orang ternyata ya iya malah nyengir sambil nginjak-nginjak telkorak wah fix ini orangnya songong bener ini tidak ada kemudian tuan galan mendatangi seorang player ia bertanya apalahan pertaniannya sudah digarap iya siap tuan galan semuanya sudah beres semua tentara bayaran sudah mengamankan lokasi pertanian dari segala jenis monster lantai ini telah dijaga ketat oleh para tentara bayaran tapi area yang baru bisa dijangkau cuman separohnya tuan galan kita belum bisa menguasai semua wilayah di lantai dua karena wilayah ini sangat luas banget ini setara dengan satu provinsi jadi kita belum bisa memiliki sumber daya untuk menguasai semua lantai dua wala seluas itu galan jadi takjub power ini bisa sangat luas banget kalau kita mau menguasai semua wilayah artinya kita butuh para awakening lagi untuk menjaga beberapa wilayah sedangkan sekarang belum cukup bos kemudian si player itu ditunjukkan sesuatu sama pak galan dan ia jadi kaget karena itu adalah nama-nama player baru yang akan membantu menaklukkan lantai dua wah mantap orang ini adalah awak kening yang terjerat pinjol mereka semua telah akulunasi utangnya tapi ya sebagai gantinya mereka akan jadi tentara bayaran di galan enterprise kau manfaatkan saja mereka ya terutama pengamanan lahan pertanian jangan sampai ada monster yang merusak lahan pertanian oke siap tuan galan terima kasih atas perhatiannya kemudian galan menemui para peneliti mereka sedang menanam tomat ceri ya dan hasilnya pertumbuhannya sangat bagus silahkan dicoba tuan galan tomat cerinya berkembang dengan baik di sini wah galan senang sekali melihat tomat ceri itu ditanam dan berhasil tumbuh dengan baik berbuah lagi ini adalah mimpinya untuk membangun pertanian di lahan dungeon tower galan pun mengambil tomat itu dan ia merasa aneh karena tidak ada keterangannya tidak ada notifikasinya gitu ya tidak seperti tomat ceri yang dibeli sama si kucing tapi lah bodo amat dah yang penting tumbuh dan berbuah kemudian galan memakan tomat ceri itu dan setelah dimakan wajir kenapa rasanya seperti sup kaos kaki galan langsung memutahkannya ia marah sekali sama para peneliti kalian tolol banget dah kenapa tomatnya jadi seperti ini tolol tolol ini sangat tidak enak tomat ini tidak layak untuk dijual tolol waduh dan setelah dicoba para peneliti bener dah tomatnya rasanya seperti sup kaos kaki ini sangat sangat buruk bener-bener tomat yang aneh ini rasanya malahan tomat yang ada di bumi lebih enak ini dah para peneliti tidak percaya karena tanaman tomat ceri itu sudah diberi pupuk terbaik dan dirawat dengan baik juga tapi kenapa rasa tomatnya jadi seperti ini ya pak galan jadi kesal ia malah membukuli tomat-tomat itu dan ia langsung menginjak menginjak tomatnya benar-benar tolol dah gak ada gunanya dan setelah diinjak-injak galan kaget ia sadar sesuatu itu tomatnya cuman air bos cuman air doang gak ada bijinya kenapa tomatnya seperti ini gak ada bijinya sama sekali waduh galan jadi tambah biung ini dah ya kita tinggalin ajalah si galan sin pun berpindah kembali ke gua sejun saat ini sejun dan para kelinci sedang tidur mereka sedang kekenyangan itu ya habis makan lobster yang banyak kemudian di lantai atas ada minotor yang kembali ia sangat senang karena disini ada daun bawang yang bisa ia makan dan mau ini enak sekali mau beda banget dengan yang kemarin mau ini lebih manis dan sedikit pedas ini luar biasa mau wadidaw malah dicolong lagi daun-daunnya ya itu kan daun-daun untuk menutupi kacang tanah ya wadudah bener-bener ini si minotor malah dicuri lagi tapi kita pindah sin lagi ya di sebuah rumah di lantai dua di dungeon tower kita kembali lagi ke galan enterprise ia sedang memandangi tomat cherrynya yang gagal rasanya gak enak ya tidak ada bijinya lagi galan jadi ingat masa lalu gitu ya ia ingat ketika 20 tahun yang lalu saat ia masih muda ia teleport ke dungeon tower ia pun menjadi seorang awakening dan berburu monster selama menjadi seorang awakening ia selalu takjub dengan apa yang ada di dalam dungeon tower terutama lahatnya yang sangat luas ya di setiap lantai wilayahnya itu sangat luas sekali ini sangat cocok untuk pertanian tapi ada masalah karena disini tidak ada malam 24 jam matahari bersinar jadi tanahnya cukup kering butuh air lebih banyak untuk menanam tanaman pertanian dan saat itu galan muda sangat bersemangat untuk merubah tanah di dungeon tower ia mau menjadikan tanah ini lebih subur dan bisa ditanami berbagai macam jenis tanaman komoditas galan pun minta modal sama ayahnya yang memiliki perusahaan farmasi di Amerika ia berusaha untuk meyakinkan ayahnya untuk memodalinya galan pun diberi modal dan ia mau menanam beberapa tanaman biji-bijian ia telah membayar beberapa petani profesional untuk menanam biji-bijian tersebut akan tetapi semuanya gagal galan gagal karena tanamannya tidak tumbuh dengan baik ia jadi stres berat itu dah ia telah memakai semua modalnya yang diberikan oleh ayahnya tapi ya gagal total wajir malah terjebak utang ini tidak ada kemudian di saat yang sama ada penelitian aneh yang mengatakan kalau para awakening telah kehilangan kemampuan reproduksi wah ini membuat warga bumi kaget seorang awakening akan kehilangan kesuburannya dan ia akan mandul selama ia terpapar mana magic dari dungeon tower waduh gaswat dan itu juga berlaku untuk tanaman ya tanaman yang dari bumi yang ditanam sama galan mereka semua tidak tumbuh itu kan tanaman dari bumi tanaman-tanaman itu tidak mampu tumbuh di dungeon tower wah gaswat dadah ternyata kesuburan benih-benih ini hilang seketika tapi galan tidak menyerah ia pun mendatangi pedagang keliling dan bertanya tentang benih yang ada di dalam dungeon tower tapi pedagang keliling itu tidak bisa menjual benih tanaman karena semua benih telah dikuasai oleh Tuan Grit yang ada di lantai 55 dungeon tower Tuan Grit telah memonopoli pertanian di seluruh dungeon tower ia tidak bisa memenuhi permintaan galan waduh dah galan shock berat kenapa ini bisa terjadi ya padahal manusia kan cuma bisa mencapai lantai 10 dungeon tower saat itu Tuan Grit ada di lantai 55 itu tidak mungkin untuk mencapai 55 manusia belum sanggup dan akhirnya galan pun bangkrut ia ditinggal sama bokapnya dan para direksi mereka malah pada menagih utang perusahaan waduh dah galan jadi tambah stres itu malah ditagih utang ya akhirnya galan gagal membuat pertanian di dalam dungeon tower modalnya sudah habis ya utangnya malah numpuk waduh dah runtuh dah impiannya untuk membangun pertanian di dalam dungeon tower dan ya itu adalah cerita 20 tahun yang lalu dan sekarang galan bisa menumbuhkan tomat ceri ini ini adalah benih dari si kucing pedagang keliling yang sebelumnya ia beli tapi hasilnya masih gagal ia akan mencoba lagi sebagai seorang pengusaha harus pantang menyerah okelah kalian semua dengarkan aku pergilah ke lantai 38 beli tomat ceri grade D dari si kucing pakai coin tower ini habiskan saja uang ini untuk membeli tomat ceri grade D dari si kucing akan ku jadikan tomat ceri grade D sebagai benih mungkin dengan itu tomat yang ditanam kembali akan menghasilkan tomat ceri yang bagus dan ya itu adalah rencananya si galan dan oke ia tidak mau menghentikan mimpinya mimpinya harus tercapai jangan menyerah walau gagal terus maju walaupun gagal coba lagi coba lagi semangat bos semangat dan oke scene pun berpindah Teo saat ini sedang berjalan ia sudah mencapai lantai 99 ia mau menuju goanya Pak Sejun tapi di saat ia berjalan ia menemukan daun bawang Sejun berserakan kenapa daun bawang ini sampai ke sini dah ada apa ya Teo pun memungut daun bawang itu sampai ia menabrak sesuatu ternyata ia menabrak minotor minotor walau ada sapi hitam disini minotor itu pun melihat Teo ia sadar kalau kucing itu adalah pedagang keliling ya gak boleh disakiti pedagang keliling hei sapi hitam dari mana kau mendapatkan daun bawang yang kau makan itu ya dari situ ada banyak itu disitu tinggal ambil aja berserakan disitu apa itu pun nyamuk ini daun bawang punya bos gue Pak Sejun namanya kenapa kau memakannya dasar sapi bodohnya tidak mungkin Pak Sejun membiarkan daun bawangnya berserakan ia selalu memanfaatkan semua daun bawang menjadi barang yang berguna gak mungkin bos Sejun membuang daun bawang ini begitu saja kalau kau mengambil daun bawang dan memakannya artinya kau adalah pencuri sapi bodoh kau itu adalah pencuri dan yah si minotor pun tidak terima dikatain pencuri ia malah ngabok dan menghantam tanah waduh si Teo jadi kaget sayang sekali kau itu pedagang kelilingmu kalau kau itu moser biasa aku akan menjadikanmu geprek bensu wanjir Teo jadi ketakutan itu dah tapi Teo memberanikan diri untuk ngomong kalau daun bawang itu memang punya Pak Sejun dan itu tidak dibuang oleh Pak Sejun itu pasti ada fungsinya kau itu telah merusak pertanian Sejun kalau gitu bawa aku ke Sejunmu aku mau menemui Sejunmu oke 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 nya kita akan ke tempat Sejunnya ya Teo pun menyuruh minotor itu untuk mengikutinya ia akan membawa si minotor ke gua pertanian Sejun dan setelah sampai si minotor malah senang banget ia pasti dipuji oleh Kapten Ous karena misinya untuk mencari asal dari tanaman-tanaman itu tercapai wah keren ini bos Ous misi akan tercapai wah mantap tapi di dalam gua Sejun sedang tidur tidurnya lelap sekali itu Pak Sejun sampai ngilir itu dah dan tiba-tiba tuang Teo malah melompat dan jatuh di tubuh Sejun wanjir sakit cukup cukup sakit bener ini kena biji latol-latonya gue cuk cuk waduh dah dasar kucing bangke kenapa kau lompat ah sekarang bukan waktunya untuk tidur Pak Sejun ada pencuri di atas aku telah menangkap pencuri bos Sejun wala pencuri ianya ada pencuri di atasnya ia telah makan daun bawangmu tapi sudah aku tangkapnya ditangkap tanya Sejun yang bingung dengan ucapan Teo kemudian Sejun naik ke permukaan dan ia kaget ia melihat sapi hitam yang besar buang dah waduh Sejun jadi ketakutan nih dah ini monster minotor gili bener besar amat ini si sapi apa ini pencuri yang kau maksud Teo ya iyalah beneran dia yang mencurinya cepat hukum dia Pak Sejun ia telah merusak kebunmu Teo pun mengambil bukti kalau daun bawang Sejun telah diambil sama si sapi hitam Sejun terkejut ternyata yang mengambil daun bawang kemarin adalah si minotor waduh waduh gaswat ini minotornya badannya malah berotot gede buang lagi gimana ngelawannya ya memang bener sih ini daun bawang yang aku gunakan untuk menutup kacang tanah tapi si minotor protes ia tidak mencuri ia hanya memuutnya daun-daun itu jatuh di atas tanah dan tergeletak begitu saja jadi aku pudah kenapa sesuatu yang ada di atas tanah dia anggap mencuri mo waduh Sejun jadi bingung menanggapinya ini minotor badannya gede banget pasti powernya juga gede bos dan minotor ini pasti yang saat blue moon kemarin membuat gundukan tanah di tanaman ubi jalar yang kemarin ditanam dan juga ia yang mengambil daun jagung itu ya waduh 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 kira-kira mau diapain ini si minotor aku adalah warrior terhormat mo aku tidak mungkin mencuri mo aku adalah kehormatan kehormatan adalah prinsip bagi para warrior minotormo wah kehormatan warrior sepertinya minotor ini punya harga diri yang tinggi cepat kasih tahu sapi hitam ini bos Sejun kalau tidak sapi ini bakal bikin onar terus wah emang benar kau adalah pencuri daun bawang milikku dan juga kemarin kau telah mencuri daun jagung milikku waduh ucapan Sejun itu membuat si minotor shock berat ternyata aku memang mencurimu ya iyalah daun-daun itu digunakan untuk mengatur suhu kelembaban soalnya aku sedang menanam itu ya menanam kacang tanah itu sangat diperlukan untuk menjaga kelembaban tanah di permukaan karena matahari disini terus menerus tersinar 24 jam bersinar jadi aku perlu untuk mengistirahatkan tanaman-tanaman itu dengan kelembaban yang pas tapi kau malah merusak tanamanku kau harus menggantinya minotor kau harus menggantinya dengan membayar 100 koin tower ganti rugi sekarang juga waduh si minotor tambah shock berat dada ya si minotor itu malah disuruh bayar 100 koin tower lagi waduh 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 gas waduh tapi sayangnya bersambung waduh 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 bersambung oke kawan-kawan semuanya terima kasih sudah mau menonton saya wibu kalau anda wibu subscribe ya bos kalau anda bukan wibu subscribe juga sih pada intinya dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe siap bos terima kasih sudah menonton salam salam sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax